Hai Assalamualaikum ini adalah video info spot healing edisi Bali buat yang baru dateng dan nggak tahu jadi ini adalah satu dari rangkaian video traveling yang ada di channel ini yang belum nonton kalian bisa nonton dulu atau nanti lewat link video yang ada di description box anyway kita akan menginap di Lovina Beach Club and Resort untuk sampai disini kita harus menuju ke Bali Utara Pulau Bali atau sekitar 10 km arah Barat Singaraja pantai Lovina ini juga memiliki keunikan tersendiri kalian bisa menyaksikan lumba-lumba yang ada di laut lepas dan aku rasa tempat ini paling bagus dari resort-resort yang ada di sekitarnya selamat menonton selamat di perjalanan kita sempat bingung ya harus memilih jalur sisi laut atau gunung karena dua-duanya nggak ada yang pasti jalanannya itu bagus atau jalurnya aman kalau berpatokan menggunakan Google Maps pastinya dilewati jalur yang paling dekat tapi bukan berarti itu aman ya karena kita dari sisi danau batur mungkin jalurnya akan naik turun gunung disini bacalah Google Maps sebaik mungkin atau referensi orang di sekitar biar dapatin jalur yang aman so here we go mampilnya kita di suatu desa yang banyak banget jual durian sebagian yang menjual durian dari kebun sendiri di sini nggak banyak orang yang suka durian jadi harganya murah-murah banget kita sempat ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu di di perkampungan ini mereka semua ramah-ramah banget nggak nyangka ya dapat respon sebaik ini setelah hampir dua jam perjalanan akhirnya kita sampai di Kabupaten Buleleng kita masih menggunakan mobil yang kita sewa di Dilan de Bali Trans karena menurut kita ini lebih murah nyaman dan praktis daripada kita naik transportasi online atau sewa jemputan yang harganya bakalan jauh lebih mahal ini adalah hari kedua kita di Pulau Bali plan kita adalah menghabiskan waktu di Lovina Beach Club Resort ini yang aku suka dari Lovina adalah bisa menyaksikan lumba-lumba langsung dari habitat aslinya Lovina Beach Club & Resort ini adalah sebuah resort yang berdesain modern dengan akses langsung ke pantai Lovina tempat ini juga difasilitasi oleh kolam penang tanpa batas ya di mana para tamu dapat menikmati matahari terbenam yang indah bukan cuma pantai aja tapi tempat ini juga dikelilingi dengan persawahan ini adalah area parkirnya nggak besar sih karena banyak tamu luar Bali dan juga warga negara asing jadi banyak yang tidak membawa kendaraan sendiri jadi hari ini ini hari ini hari ini hari ini hari ini hari ini hari ini mau cek-in ya atas nama siapa atas nama wulandari iya resort ini menawarkan resort di tepi pantai dengan harga yang menurut aku terjangkau tempat ini juga dikelilingi oleh tanaman hijau tropis dengan bergaya khas Bali resort ini dilengkapi juga dengan 50 suite berdesain modern dengan inspirasi Bali yuk kita lanjut ke kamar naruh barang dulu ini necklace ya ada empat tipe yang tersedia disini kita memilih tipe Deluxe Ocean View yang katanya ini ini tipe tertinggi kamar kita see view kita di kamar 335 welcome to my room tipe Deluxe Ocean View dengan luas 35 square langsung aja dari pintu masuk so ini adalah meja yang di atasnya disediakan kompliment bisa menyeduh kopi nyeduh teh dua poten mineral juga melengkapinya di samping kiri pintu masuk ada wardrobe dengan desain kayu ini terlihat klasik tapi tetap terlihat luksuri ya Nah di dalam lemari ada dua backdrop ini tebel banget kalau lihat mereknya sih ini dari King Coil ya aku juga nemuin self-deposit box terus ada laundry bag adalah laci-laci untuk penyimpanan oh ya ada dua buat sleeper ya ini juga ada keranjang sepertinya untuk pakaian kotor ya dan kalian juga bisa laundry loh disini ada mini kulkas juga ya bisa buat taruh makanan atau minuman baiklah seperti video room tour pada umumnya move kita lanjut ke area tidur ini adalah bed dari kamar ini ukurannya adalah king size ya untuk berdua sih menurut aku ini luas banget loh aku suka deh dari bed setnya lembut putih bersih juga nyaman di kulit looks dari ruangan ini terasa hangat ya karena funiturnya menggunakan kayu dengan desain yang modern bantannya ada dua jenis ada yang soft ada yang firm kalau yang biru ini menurut aku sih ini cuma hiasan aja ya karena memang nggak cocok untuk dijadikan bantel tidur aku enggak tahu ini hiasannya bentuknya apa gajah atau lumba-lumba ya tipe ini adalah view ocean aku pikir view lautnya enggak sejauh ini ya tapi aku tetap suka ya dengan tipe ini karena memiliki balkon dan ada tempat yang duduk untuk kita bersantai fasilitas dari room ini complimentary wifi yang menurut aku lumayan cepat karena kita sempat upload video juga disini Oh ya TV-nya berukuran 43 inch puas banget deh nonton sambil tiduran di bednya wardrobe ini memiliki banyak space penyimpanan sampai di atas-atas ini loh salah satu yang paling dikhawatirkan selain bednya adalah kamar mandi kalau kotor aku sih suka il-feel ya nggak cuma tidur aja ya menurut aku yang pengennya nyaman tapi mandi pun juga aku sih pengennya nyaman ya nah kalau kalian pilih-pilih nggak sih terus yang paling aku suka di kamar mandi ini disediakan humidifier diffuser yang lampunya tuh bisa digotak ganti gitu loh jadi kamar mandinya tuh bukan bawa-bawa apa gitu ya melainkan wangi banget deh untuk jenis handuknya sih cuma ada dua jenis ya jadi cuma ada handuk badan sama handuk tangan oh ya di sini ada hand shower juga hand shower-nya ya dan berfungsi dengan baik water heater-nya aminitisnya juga lengkap banget ada sabun ada sampo dan juga ada dental kit tiba-tiba ada yang ngetok pintu dan ngasih cake ini cakenya pas kita cobain itu enak banget terima kasih ya mau ke bawah mau ekspor sambil mau hujan-hujanan nih ya jadi di sini ada aktivitas kalian bisa lihat Dolphin di pagi-hari terus ada water sportnya juga banyak ya bisa pesen langsung di sini tadi sebenarnya hujannya deres banget loh tiba-tiba berhenti tiba-tiba hujan gitu sekarang sih udah mulai gerimis jadi kita mau berenang aja deh kalau tiba-tiba hujan sih ya udah deh berenang sambil hujan-hujanan juga pastinya seru deh oh ya tadi kita belum sempat ngelewati tipe-tipe kamar yang ada di bawah ini ya kalau di sebelah kanan tanpa pagar ini adalah tipe Deluxe Garden View kalau di sebelah kiri ini adalah tipe Premier kalau teras yang lebih besar adalah tipe Grand Premier bedanya sama yang Premier sih cuma luasnya aja ya Nah kalau untuk harganya itu stafon di 1,2 juta di sebelahnya ini ini adalah cim tapi kita enggak kesana ya karena ditutup mau ambil awel pandri restorannya juga buat breakfast iya ditutup karena hujan deres tadi ya ini kailetnya disini restoran langsung menghadap ke Palang Renang Palang Renangnya cukup luas ya jadi kayak langsung ke laut hujannya deres banget sampai kesini-sini vertical bar ini adalah Siskai restoran di Lovina Beach Club and Resort restoran ini menawarkan suasana yang luar biasa loh untuk mesantap di tepi pantai karena ini open space jadi pemandangannya tuh indah banget sajian menunya juga beragam loh sehingga para tamu dapat menikmati lebih dari sekedar acara makan aja ya tapi bisa juga beach party disini selamat menikmati ikos pipi Terima kasih telah menonton 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 semuanya, aku harap kalian suka sama videoku kali ini ya kalau gak suka, yaudah deh gak apa-apa, semoga lain kali suka oke, sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa di bagian yang ini ya, wassalamualaikum bye gimana, gagal bertemu Dolphin kecewa kecewa